Gara-gara tanaman petainya ditimbun sisa rumput, seorang kakak ipar di Lumajang tega membacok adik iparnya hingga tewas. Pelaku kini diamankan di kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Isak tangis keluarga langsung pecah saat jenazah Farid tiba di rumah duka di Desa Wonorejo, Kabupaten Lumajang, selasa sore. Korban dibawa ke rumah duka usai menjalani otopsi di rumah sakit Dr. Hari Yoto Lumajang. Pembunuhan sadis ini berawal saat korban yang sedang mengambil rumput tidak sengaja membuang sisa rumput yang sedang disabit ke tanaman petai milik pelaku. Pelaku yang mengetahui kejadian itu langsung naik pitam. Sempat terjadi adu mulut antara korban dan pelaku hingga akhirnya pelaku membacok korban secara membabi buta dengan senjata tajam. Korban pun akhirnya tewas di rumah sakit Dr. Hari Yoto Lumajang. Usai pembunuhan, pedugas polsek Gedung Jajang menangkap pelaku di rumahnya dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Si korban ini lagi bersih-bersih, kemudian tersangka itu buang rumput di sekitar petai milik korban. Akhirnya terjadi cek-cok, mana kala cek-cok tersebut tidak bisa jangkannya, akhirnya ambil setiap calok dan terjadilah dua per dua. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sandal, bekas rumput, dan dua buah celurit milik pelaku dan korban. Sementara untuk motif pembunuhan masih dalam penyelidikan petugas.